Hai semua, kali ini saya bikin tumisoon campur ini pakai bahan-bahan sisa yang ada di kulkas pertama potong-potong 9 buah baso ayam ini resepnya sudah pernah saya share ya, yang baso ayam ini kemudian 1 buah wortel lalu tambahkan juga buncis kira-kira 6 buah atau 6 lonjor lalu ini kita haluskan bawang bombay, kemudian kemiri dan bawang putih kalau tidak suka pakai kemiri, tidak usah pakai terus kalau mau pakai bawang merah, skip bawang bombay ini dihaluskan tambahkan sedikit air, kalau mau lebih halus nah selanjutnya, ini pindahkan ke wajan yang sudah dikasih minyak tumis sampai wangi lalu setelah benar-benar wangi dan matang, baru masukkan wortelnya, biar nanti tidak bau langu dari kemiri kemudian masukkan juga air kira-kira 150-200 ml kemudian masukkan basonya, lalu tambahkan ini potongan cabai lalu tambahkan juga merica kemudian aduk-aduk-aduk lalu tambahkan buncis kemudian ini diaduk lagi dimasak sebentar lalu kita tambahkan juga ini 1 sendok makan saus tiram kemudian 1 sendok teh gula aren lalu 3.4 sendok teh garam dan sedikit kaadu bubuk aduk lagi kemudian ini ditambahkan juga brokoli sebenarnya agak kurang nyambung pakai brokoli tapi ada yang di kulkas sayang kalau tidak dimasukkan kemudian masukkan juga telur puyuh daun bawang 1 sendok makan kecap manis dan saunnya sebanyak 90 gram direbus dulu lalu diaduk-aduk dicicipi kemudian setah rasanya pas angkat dari kompor ini siap untuk disajikan jangan lupa pakai taburan bawang goreng dan ini penyajiannya sama semur yang tadi saya buat gampangkan bikin ya selamat mencoba selamat mencoba